Selain mengunjungi pasar, calon presiden nomor 3 Ganjar pernah juga bermalam di salah satu rumah warga di desa Bojasari, Jawa Tengah. Menurut Ganjar, selalu ada hal yang menarik ketika dirinya bermalam di rumah warga. Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode tersebut mengatakan, selama bermalam di rumah warga, dirinya mendapat banyak aspirasi dari mendengar cerita dan melihat keseharian warga. Di desa Bojasari, Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Nah tadi Pak Ustadz yang saya tempati, sehingga beliau bercerita soal kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya, soal sekolahan, tadi kalau yang di sana ada satu lagi, satu tokoh Ustadz juga yang santri-santrinya itu ternyata dari banyak tempat di luar Wonosobo, bahkan dari luar Jawa. Yang intinya mereka dulu, ya mohon maaf, istilahnya orang yang punya masalah lah, terus kemudian masuk ke sini. Lebih pada cerita-cerita aktivitas sosial gitu yang disampaikan. Menurut Ganjar, Capres yang diusung Partai Perindo ini, selalu ada hal-hal menarik ketika dirinya bermalam di rumah warga, sehingga Ganjar sangat menyambut baik. Cerita-cerita yang disampaikan oleh masyarakat. Meriting Liputan, Ainews, Pelaborkan.